Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berada di salah satu lahan di jauhan pakan tenak kami Atau bang pakan kami yang sudah dipanen Ini nampak yang di sebelah sana belum kepanen Di sini kita akan berbagi sedikit tentang perawatan rumput budidaya Atau rumput pacong setelah kita panen Nah ini banyak sekali dari teman-teman Perawatan itu hanya dilakukan sekali ketika kita baru nanam Nah padahal yang paling penting setelah dipanen seperti ini Pasca panen betul-betul yang perlu perawatan Karena rumput pacong, rumput odot ini ragu sekali terhadap makanan Nah setelah pasca panen seperti ini Kalau tidak kita rawat tentunya kita akan mendapatkan penurunan hasil Di saat panen berikutnya Nah saya baca ya Hasil untuk panen berikutnya itu ditentukan ketika kita membabat rumputnya Seperti ini Jadi saat kita membabat rumputnya Ini betul-betul kita pastikan tunggaknya ini mepet Mepet ke tanah sehingga nanti akan menghasilkan anakan yang lebih banyak lagi Yang kedua Yang kedua pertumbuhan anakannya nanti ini akan semakin cepat Dan keuntungan berikutnya dengan kita membabat mepet seperti ini Kita tidak akan menemui kesulitan pada saat kita panen berikutnya nanti Dan tak lupa harus diperhatikan juga Pada saat kita panen rumput budidayanya seperti ini Rumput-rumput liarnya ini wajib kita bersihkan Sambil kita ngarit Rumput liarnya ini harus kita sekalian dicabuti Jadi kalau hijauannya sudah selesai kita arit Lahan ini sudah betul-betul bersih dan siap untuk dilakukan step berikutnya Nah sekarang kita tunjukkan step berikutnya Supaya pertumbuhannya ini nanti lebih baik lagi Monggo Besar ke sini Nah ini Kita baca ya Ini yang sering tidak kita perhatikan Jadi kalau ngarit kita hanya diambil hasilnya Dan bekasnya tidak kita perhatikan Kalau kami disini setiap habis diaret dan dibersihkan Kita timpah lagi dengan pupuk kompos atau pupuk kandangnya Nah kebetulan di periode ini kita dapat Sekam dengan harga yang sangat murah Makanya kita tampung dan kita sebar di bonggol-bonggol rumput Ketika rumputnya ini selesai dipanen Nah tentu saja ini nanti pertumbuhannya sangat-sangat cepat Dan juga hasil berikutnya insya Allah akan lebih baik dari hasil yang kita panen sekarang Nah sekarang kita tunjukkan rumput yang memang sudah siap dipanen Nah ini Kita baca ya Bagian yang belum kita panen Ketinggiannya hampir sampai 3 meter Karena ini lumayan telat Kita membabatnya Makanya sampai setinggi-tinggi ini Saran saja Kalau bisa jangan sampai seperti ini Dengan kita biarkan usianya sampai tua Ini banyak sekali yang kita buang Terutama di bagian bawahnya Ini lebih dari 1 meter Yang kita buang Apalagi kalau kita tidak punya mesin chopper Untuk mencacah Sebelum kita berikan pada ternak-ternak kita Yang paling bagus usia yang tepat dipanen Itu di 40 sampai 45 hari Hampir semua dari bagian rumput yang kita tanam Itu bisa kita giling Dan bisa kita berikan pada ternak Karena memang seluruh bagian dari tanaman ini Masih mudah Dan juga masih mudah untuk ternak kita Mencerna pakan-pakan yang kita berikan Nah disini juga penting yang harus saya sampaikan Di saat kita nanam hijauan pakan ternak Baik itu pacong, odot, dan rumput budidaya yang lain Wajib dicampurkan batang singkong karet seperti ini Ini sering sekali kita sampaikan Makanya di Jaya Farm Untuk hijauan tidak pernah kurang Meskipun lahannya tidak luas Tapi hasil yang kita dapatkan Betul-betul banyak Dan juga komplit Nah seperti batang singkong karet saja seperti ini Ini pacongnya kita panen sekali Batang singkong karetnya ini kita panen 2 kali Ini pun sudah rimbun seperti ini Nah keuntungannya Yang pertama kita bisa punya pakan yang banyak Dan juga pakan yang kita hasilkan di lahan ini Ini variatif Ada rumput Ada ramban-rambanan Dan juga ramban yang kita tanam di lahan ini Ini tidak hanya batang singkong karet saja Masih ada indigo vera Masih ada kaliandra Lire CD juga ada Jadi di satu lahan Betul-betul kita komplitkan Jadi secara otomatis Hasil yang kita dapatkan ketika kita panen Selain banyak Betul-betul komplit Makanya pada saat Hijauan ini kita cacah Kita giling Kita betul-betul mendapatkan pakan silase Yang bahannya itu komplit Sehingga Ternak-ternak kita Selain bisa mendapatkan asupan nutrisi yang komplit Karena bahan pakannya banyak Tingkat kesukaan ternak Itu juga lebih tinggi Nah makanya saya baca ya Ini penting sekali untuk diperhatikan Kalau kita beternak kambing Beternak domba Pakan yang paling murah Yang bisa kita siapkan Adalah dengan cara menanam seperti ini Jangan berkecil hati Meskipun pakannya full hijauan Ini akan mendapatkan pakan yang baik Yang penting yang kita tanam itu Tidak hanya satu jenis Semakin banyak jenisnya Semakin bagus Namun apa Ditancep-tancepin aja Insya Allah pada saat tumbuh Itu nanti akan bermanfaat Untuk ternak-ternak kita Ini saja Yang bisa kita sampaikan di video kali ini Semoga ada manfaatnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih